Pertikaian antar pemuda dua dusun yang terjadi di Kabupaten Bungo 4 hari lalu akhirnya diselesaikan berdamai secara adat. Masing-masing dusun sepakat mengganti kerugian akibat kejadian. Bentrokan berdarah yang terjadi antar dua dusun di Kejamatan Tanah Sepenggal, Kabupaten Bungo pada Kamis 14 Mei lalu akhirnya berdamai. Kedua belah pihak dusun sepakat permasalahan tersebut diselesaikan secara adat. Wakil Ketua Lembaga Adat Kabupaten Bungo, Tobroni Yusuf menyampaikan pihaknya bersama perwakilan Lembaga Adat Dusun Toko Masyarakat, pihak kepolisian dan TNI telah mengambil keputusan atas bentrok pemuda dua dusun tersebut. Dikatakan Tobroni hasil sidang adat tersebut diputuskan bahwa kerugian yang disebabkan bentrok tersebut ditanggung kedua dusun. Total keseluruhan kerugian yang dialami mencapai 407 juta rupiah, yakni berupa 22 unit sepeda motor hangus terbakar, satu rumah terbakar, dan kerugian pengobatan beberapa warga yang terluka. Kedua belah pihak menerima keputusan yang telah disepakati dengan menaikkan nilai adat. Tobroni berharap kejadian tersebut dapat dijadikan sebagai pembelajaran guna memupuk rasa cinta damai antar warga. Diharapkan masyarakat tidak terpengaruh untuk membuat keonaran sebab hal tersebut berdampak buruk bagi diri sendiri dan bagi orang lain. Persidangan adat sempat berjalan alot sejak dimulai pukul 10 pagi. Namun pada sore hari sidang tersebut mulai reda setelah keputusan Bupati Pungo Masyuri membantu 50% dari total kerugian. Kemudian total kerugian sebanyak 207 juta rupiah ditanggung dua desa tersebut secara merata. Kedua belah pihak menerima keputusan yang telah disepakati dengan meningkatkan menaikkan nilai-nilai adat. Dan itu pula potensi karipan lokal yang kita harus tumbuh kembangkan, itulah yang lembang kita harus tumbuh tinggi. Dan terbukti tadi semua sanksi yang ditetapkan tadi, kedua dusun sepakat dan sesuatu bahasa untuk dapat ditelanjutkan dengan baik. Dan di lapangan sama-sama menjaga diri, tidak membuat satu peonaran dan media-media sosial IPL dan sebagainya sehingga berita-berita fakta tidak dapat kerja, tidak perlu dipercumpahkan. Berapa total kerugiannya? Total kerugian tadi telah dihitung sebanyak 407 juta 900 ribu rupiah. Sementara itu, Ketua Lembaga Adat Kabupaten Bungo, Husin Junit saat dikonfirmasi mengatakan, prosesi sidang adat berjalan dengan lancar dan kedua belah pihak telah menerima keputusan sidang. Dirinya berharap agar kedua belah pihak tetap tabayun terhadap permasalahan yang terjadi. Husin menegaskan apabila kejadian tersebut terjadi lagi, maka hal tersebut dapat dikenai sanksi hukum pidana. Husin adat, hari ini nampaknya, pendapatan banyak di bidang. Hanya harapannya, hari ini harapannya akan di depan. Masyarakat dan tempat-tempatnya harus mengawas diri dan selalu berjenak sebelum ini, sehingga bisa jadi yang sangat merokap terjadi dari seorang udara masyarakat. Ilham Jek TV melaporkan